Kianjur itu seru sih dapet banyak cerita ya kita tuh, belum lagi Marsha banyak banget interaksi langsung. Aku tuh suka banget sama makanan-makanan yang kayak ketang, goreng, asin-asin gitu deh. Kalau aku kemarin, lemes banget, tapi gue meteran. Sampai akhirnya aku gak berani mandi. Di hotel pertama itu, kita udah dipilihin sama sosok penunggu yang di sana. Tunggu, bosok dulu keluargin. Bodoh. Makin makin-makin ya si Marsha tuh makin lucu yang kayak, mau dia mau langsung interaksi ternyata. Hai semuanya. Balik lagi sama aku, Chris Lee Herlin. Balik lagi sama aku, Chris Lee Herlin. Dan kita udah selesai jalan-jalan ke Cianjur. Ini udah arah pulang ke Jakarta ibu kota yang tak pernah tidur. Dan sekarang kita lagi ada di... Cimori. Salah. Riverside. Asik. Pemandangan ya. Aku suka tapi sayangnya kita gak dapet yang kojok sana. Kalo dapet yang di sana lebih seru karena bisa ngeliat bawah. Sebenernya di sini juga bisa jalan-jalan. Tapi karena rame tadinya aku mau nge-vlog. Tapi aku gak berani gengs. Maafin ya aku malu. Kasih ya nge-vlog berani gak? Ya kenapa enggak gitu ya kan? Ya gak ada yang temenin. Nah harus ada satu orang pendamping lah. Oke. Jadi... Kita di sini mau cerita ke kalian. Gimana sih perjalanan kita. Dari hari pertama. Dari tiga hari dua malam ini. Seru ya. Seru banget. Eh gak tau sih kalo perjalanan pergi aku tidur. Kalo full tidur sampai ke hotel. Kalo pulang tadi seru tapi macet. Tiba-tiba kayak... Tadi macet dan sekarang juga masih macet ya sih. Masih ya. Sekarang kita lapar yaudah kita makan dulu. Nah kenapa aku milih Cimori. Karena Cimori ini adalah tempat favoritnya Marsha. Marsha suka banget kalo main yang kayak ada taman-taman. Terus ini kan banyak banget kayak... Bukan di sini sih sebenernya yang satu lagi yang ada taman itu loh yang ada main-mainan. Kalo kalian pernah ke Cimori, Cimorinya tuh ada menjot-menjotan tapi sapi. Kita Marsha suka kakak banget kesana. Terus kenapa juga Cimori karena aku suka banget sama Cimori. Iya. Emang gak suka? Suka lah. Siapa yang gak suka Cimori? Tuh. Ini kita lagi nunggu makanannya nyampe. Dan maaf kalo mata aku agak gebeler. Karena aku main cantuk. fan2 oke. Dan saya harus mencari tempat pozy. Sebenernya kalo untuk aku, trep kali ini aku enjoy. Aku have fun. Tapi, Trep terakhir yang di rel. Dan pas di kamar, itu aku ngantuk banget, capek banget total, aku gak pernah ngerasa secapek itu Karena satu mungkin aku nembusin dimensi yang bener-bener besar kan waktu di gunung padang Yang kedua, mungkin karena naiknya juga yang ketiga, karena pas mid and grade awal itu pagi aku belum tidur Jadi full banget itu bener-bener hari tercapek aku, terus sampai kamar akhirnya aku langsung tidur deh Cuma kalau secara tempat atau cerita, sejarah dan sebagainya, aku, berarti kita udah trip kemana sih, Bandung-Bandung, Cirebon, Bogor, Oh iya Bekasi, sama ini ya, Cianjur Cianjur tuh seru sih, dapet banyak cerita ya kita tuh, belum lagi Marsha banyak banget interaksi langsung Secara Marsha gak masuk dan Marsha masuk Jadi buat kalian yang lagi nonton, kalian harus nonton dulu videonya Oh iya bener, gak adil nih kalau kalian udah nonton sampai sekarang tapi belum pencet subscribe Jadi buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, buruan, kalian subscribe sekarang dan nyalain tombol notificationnya Biar kalian tau setiap apa ya Nah kayaknya sekarang tuh kalian bakal ngeliat kayak aku cerita-cerita dikit dan sisanya kalian bakal ngeliatin aku makan Aku tuh suka banget sama makanan-makanan yang kayak ketang, goreng, asin-asin gitu deh, spaghetti Jadi misi sebenarnya makanan yang asin Asin, kalau Marsha suka yang manis Jadi biar adil, abis ini kita beli gelato Kamu makan yang asin-asin, abis ini kita makan yang asin-asin Iya Kalau Marsha? Kalau saya sih lebih kayak... Pedas Iya pedas, harus ada pedasnya kayak bebek, panggang, tapi pedas gitu Itu, wah Makan temen, rasa boncabe Tidak, enggak Eksrim-ekstrim gitu Banyak yang kenokan tuh Pasti ada yang nanya kan, kenok itu apa sih Kak? Kenok itu kalau kalian main PUBG Atau Free Fire Kalau udah ditembak Terus kalian ngerangkap Iya Ngerangkap K.O ya K.O butuh tambahan darah gitu Nah kalau yang di puncak itu fasianya penok Alias dia blank, kayak orang bodoh seketika Gak tau kenapa, kayak gimana ya ngejelasinnya kayak Di saat kalian pada kayak gimana, aku tuh kayak lebih enak diem Terus, mikirnya tuh Eee Bukan kayak yang ini gitu Pikirannya tuh kayak melayang kemana-mana gitu Gak tau dimana Gak tau dimana Gak tau dimana Iya, enggak Gak Utang sama aku Gak Udah, utang kalau belum bayar tapi Kan 50 ribu, 30 nya udah rasanya kayak cuma pernah gak sih kalian kayak bengong yang bengongnya itu enak gitu iya pernah gak sih pernah kan pasti nikmatin bengongnya gitu iya kayak kosong aja gitu kalau aku kemarin lemes banget kaki kebemeteran sampai akhirnya aku gak berani mandi tapi aku mandi mandinya mandi dipisah gitu loh kayak aku kunci rambut karena aku gak berani basahin rambut jadi aku mandi badan doang siapa? kamu pulang dari Lampengah, Lampenggan 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 di kamar kamu gak berani mandi? bukan gak berani saking lemesnya takut kayak ngeliat atau nembusin aku lemes nanti pingsan kan jadi aku kayak dipisah gitu loh gak basahin rambut jadi gak merem basahin badan doang mandi badan gitu pasnya gak mandi iya gak mandi karena cape banget sih langsung blek udah bangun bangun aduh sarapan tapi aku sadar loh waktu dibangunin pasnya bangun aku sadar agak ehh marah-marah tanya kak Chris emang iya? iya kak Chris ketawa emang aku marah-marah? oh ya oh udah datang ini aku main kan? yogurt yogurt mineraloda ya sumpah Ini asam. Kenapa pemilihan lokasi di Puncak, lokasi itu, lokasi hotel di Puncak sama di tempat itu? Oh ya, kalau kata Marsha kan yang sempat interaksi juga, jadi Marsha ngomong, di hotel pertama itu kita udah dipilihin sama sosok penunggu yang di sana, jadi kayak awalnya Kak Bobi juga kan emang mesen kamarnya itu beda, bukan di bagian yang itu. Tiba-tiba pas nyampe sana, reservasinya ngomong ya, aduh Pak cuman adanya kamar yang ini gitu, pas banget kamar yang itu tuh, lokasinya itu emang yang sering dikunjungin sama sosok penunggu di sana gitu. Dan, tunggu, maaf. Ya, dan. Dan kenapa bisa lokasinya mantan camping ground hotel itu? Ya, karena hotel itu tempat kerjanya Papa Kak Bobi, yang marum Papa Kak Bobi yang sempat kerja di sana lama, jadi Kak Bobi sering banget bulak-balik hotel itu, cuma Kak Bobi ngerasain itu serem, cuma bukan yang diganggu gitu ya, kalau di camping ground Kak Bobi pernah diganggu secara langsung. Dan dia kenal Kak Bobi, geng. Masih, 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 ini sih membekas. Masih teringnya. Dan, dan itu ya, dua kali kita merasakan di tim ini, bahwa mereka itu seperti meng-sending. Iya, jadi kayak, iya diarahin gitu. Iya, iya. Iya, iya. Marsha emang bukan tipikal yang cerita kalau, misalnya dia tahu there's something yang akan terjadi ke depan, dia tahu banget aku nih bukan orang yang mau membaca atau melihat ke depan. Jadi, Marsha gak akan ngomong sebelum kejadian itu terjadi, jadi harus terjadi. That's mine. Thank you. Oh? Ada dua. Sama. Nih aku mesen ini. Chicken wing, chicken wing grilled with sauces. It's so yum-yum, right? Thank you. Yeah, it's so yum-yum. Bahasaku yum-yum jadi batalian. Teru, dapet semuanya kan? Ini ibaratnya pengetahuan sejarah apa yang kita tuju tuh dapet, horornya dapet, yang kita rasain dapet. Berapa? Apa nih? Berapa? Kirain ada itu apa? Laba-laba, sarang laba-laba. Nggak ada deh. Tunggu, tunggu. Tunggu, gosok dulu keluar gin. Bodoh. Ayo mau kembali lagi ke hotel pertama, biar kamu antar digangguin. Berubah. Iya. Komentar aku sih kayak, aku nggak nyangka aja Marzia bisa mau komunikasinya intense ya, sekarang apapun jadi kayak Marzia. Dan aku juga kaget, eh aku ya yang bilang ke Fasya sebelum masuk. Itu aku bilang, kayaknya Marzia bakalan masuk deh, nyeritain. Tentang hotel, iya. Tapi Marzia yang nyeritain, bukan kakak. Makanya aku udah nggak kaget pas Marzia masuk. Iya. Iya, dia udah ngomong kaku. Jangan kasih tau yang lain dulu. Jangan kasih tau yang lain dulu. Soalnya nggak tau juga kan, antara Marzia masuk ngomong bahasa Belanda tiba-tiba atau gimana. Karena kan nggak ngerti ya, eh. Tapi dia emang ngomong bahasa Belanda. Iya. Apa? Share. Share. Pokoknya itulah permen, bahasa Belandanya permen. Oh, gula-gula kata Marzia. Iya, gula-gula. Iya, iya, iya. Salah. Gula-gula. Harus? Ya udah kan, abis itu kayak aku yang, oh kok ternyata Marzia nyuruh aku buat yang kayak, aku aja, aku aja yang cerita. Karena emang pas aku tidur, sampai hotel juga aku tidur lagi. Jadi kayak Marzia tuh kayak dia jalan-jalan gitu loh. Jadi kayak Marzia nge-explore tempat sendiri. Terus dia yang menceritakan ke kalian. Jadi, part itu tuh bukan aku ya yang cerita jatohnya Marzia. Kecuali pas udah sadar aku. Sekarang Marzia di mana? Di sini. Kayak gini. Iya, iya. Iya, jadi kayak lucu aja gitu. Kok makin-makin ya si Marzia tuh makin lucu yang kayak, oh dia mau langsung interaksi ternyata. Dan nggak ya ngomong-ngomong. Biasanya kan dia kasih tau dulu ya planning-planningnya kayak, nanti aku masuknya. Atau aku ngasih tau kalian ke, kayaknya nanti bakal masuk. Terus di mobil juga tiba-tiba. Jadi kayak serba tiba-tiba gitu deh. Gak tau, mungkin dia udah enjoy. Marzia kan gitu, pemilih. Milih. Sama sih kayak aku milih. Loh nggak. Cuma emang trip kali ini dapet semuanya intinya. Heavennya dapet. Capeknya dapet. Karena pertama kalinya. Horornya dapet. Sejarahnya dapet. Horornya dapet banget lah. Semuanya pada knok. Semuanya pada knok. Dan semuanya ini ya. Kali ini semua merasakan. Iya. Kan kayak yang aku bilang gitu loh. Kayak sinyalnya udah mulai terarah. Jadi aku yang ngasih hotspot kalian yang pada nyakup gitu. Kayak konek, 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 konek gitu. Ada merasakan? Iya. Kak Billy ngerasain. Dimimpiin. Ngerasa. Dilihatin. Kak Manto. Eh disentuh-sentuh. Kak Chris. Dibikin merinding-ding-ding dong. Dipeluk dari belakang sama anak kecil. Suaranya itu loh. Yuk kenceng banget ngomong. Kan micnya jauh Pak. Terus Kak Bumbi. Kak Bumbi apain? Oh iya. Ya aku kalian pada ketemunya sama emak. Iya yang mata-mata aneh. Yuk mata keluar. Yuk matanya bolong. Iya gitu. Iya pokoknya gitu. Maksudnya kayak kok bisa gitu trip ini. Kenapa sih? Ke kamera aku ngomong kenapa sih? Sisi lain dari Frisley. Terus. Tadinya sih aku kiranya kita bakalan bikin satu video lagi. Tapi ternyata gak keburu waktunya. Dan aku mau nge-vlog aku keberaniannya masih belum sampe gengs. Jadi buat kalian yang mau next KK Frisley coba dong nge-vlog. Ngasih tau atau gimana-gimana. Comment ya. Comment. Comment. Commentnya tapi bilang kayak semanget. KK Frisley coba di Frisley harus nge-vlog. Karena kasih alasan biar aku baca-baca. Oh iya subscribe dong. Soalnya kalau 500 ribu subscriber nanti aku bakal ngadain meet and greet di Jakarta. Jadi buat kalian yang sering nanya. Kok masuk di luar kota terus meet and greetnya di Jakarta kapan? Harus 500 ribu subscriber. Sampai ngomong ke mamaku kayak. Ya serius nih syutingnya di Cianjur. Gak bisa ya mau lewat tol gitu. Gak ada harus saya tuncak. Ya bodo amat. Aku udah mikir kayak ya udahlah pergi tidur pulang tidur. Soalnya aku. Aku suka sama alam tapi kalo puncak aku gak suka. Karena pernah macet 8 jam. Dan sampe keluar dari mobil. Mobilnya itu kita tinggalin aja. Iya sakit. Jadi kayak kita capek. Agar kita pergi nungguin mobil. Bukan mobil yang. Kita kelesoran dulu macet. Kita yang nungguin mobil kan. Sampai tuh mobil nyampe ke tempat kita gitu loh. Jadi kayak. Mas banget gitu. Cuma ternyata pas sampe di Cianjur. Ketemen sama temen-temen Cianjur. Terus juga. Ketempat-tempat yang aku pertama kali datengin. Seru. Cuma sayang. Ada satu villa yang gak bisa kita masukin. Itu villa yang Widuri. Yang kalian sering banget rekomen. Di komentar ya. Kalian sering banget rekomen ke aku. Buat kalian ke Villa Widuri. Katanya mitosnya kan beredar banyak tuh. Yang ini loh. Yang itu. Yang ini. Dan emang serem. Terus aku coba nembusin jadi lemes gitu tadi. Kayak dua kali nembusin lemes. Bukannya doang ya? Karena emang bener pernah ada. Pembantaian satu keluarga disana. Dan salah satu korbannya ada yang dilelepin di kolam renang. Kolam renangnya itu? Itu serem sih. Jadi kayak. Ya udah gitu deh. Oke. Jadi mereka tuh. Auranya mereka. Mereka kayak dendam gitu. Kayak sebel sama manusia. Ya udah. Aku makan dulu ya temen-temen. Buat kalian yang lagi nonton. Tapi belum makan. Jangan lupa makan. Oke semuanya. Terimakasih. Udah nontonin video ini. Sampai ketemu di next episode. Jangan lupa di like. Comment. Subscribe. Dan share ke temen-temen kalian. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Bye bye. Bye bye.